Bismillahirrahmanirrahim Ayana pun tengah menjadi sorotan publik. Hal tersebut lantaran tiba-tiba ia melepas hijabnya. Awalnya, Ayana mengunggah sebuah foto bersama adiknya di akun Instagram dia. Terlihat berpenampilan berbeda, dia pun mendapat kritik dari sejumlah netizen Indonesia. Dia pun mengklarifikasi bahwa dirinya memiliki sejumlah alasan untuk tidak mengenakan hijab selama di Korea Selatan. Sang artis juga meminta agar publik tak membandingkan kondisi muslim di Indonesia dengan negara ginseng tersebut. Kurang tepat untuk membandingkan situasi orang asing yang muslim di Korea dengan orang muslim lokal karena memang kondisi yang kami hadapi berbeda. Tidak semua orang bisa paham sepenuhnya situasi yang kami hadapi, tulis Ayana Moon dalam akun Instagramnya, dikutip Kamis, 21 Juli 2022. Pemilik nama lengkap Ayana Jihye Moon ini dikenal sebagai seorang selebgram asal Korea Selatan. Dia kemudian memutuskan untuk menetap di Indonesia dengan merintis karir di dunia hiburan. Sebelum mualaf, dia sempat menceritakan bahwa perjalanan spiritualnya tak pernah mudah. Dia sebelumnya mengalami banyak tantangan dan cobaan. Ayana mantap memeluk agama Islam sejak 2012 atau ketika masih duduk di bangku SMA. Paman Ayana diketahui memiliki peran cukup besar atas keputusan itu. Atas keputusannya tersebut, pihak keluarganya pun sempat menentangnya bahkan tak mau mengakui Ayana sebagai anak. Ayana juga mengungkapkan sempat ingin menyerah dan meninggalkan Islam saat awal-awal menjadi mualaf. Dia pun merasakan titik terendah dalam hidup etika dihina, dihujat bahkan tidak punya uang untuk hidup. Agar bisa mendalami agama Islam, selebgram 26 tahun tersebut pun memutuskan pindah ke Malaysia. Alasannya, dia tidak bisa leluasa belajar agama di Korea Selatan yang mayoritas non-muslim. Keputusan tersebut semakin sulit ketika kedua orang tua Ayana menolak membiayai kehidupannya selama berada di negeri jiran tersebut. Untuk biaya hidup, dia mulai mencari pekerjaan paruh waktu. Segala kesulitan akhirnya terus dia hadapi hingga akhirnya sang adik, Aydin Moon, menyusulnya untuk memeluk agama Islam. Sang adik memilih untuk menjadi seorang walaf pada 2019. Terima kasih telah menonton!